Penjara terbuka terbesar di dunia Demikian salah satu sebutan untuk jalur Gaza di bawah bayang-bayang blokade Israel selama 14 tahun lamanya, sejak tahun 2007. Namun kenyataannya, pembatasan pergerakan orang Gaza telah dilancarkan Israel jauh sebelum itu. Tahun 1980, Israel memperlakukan sistem izin yang sulit diperoleh untuk bekerja dan bepergian, setelah meletusnya inti fado yang pertama. Tahun 1995, Israel membangun pagar elektronik dan dinding beton di sekitar jalur Gaza, sehingga memecah interaksi antar wilayah Palestina yang terbelah. Tahun 2000, Israel membatalkan banyak izin perjalanan dan kerja di Gaza. Tahun 2001, Israel mengebom dan menghancurkan bandara setelah tiga tahun bandara itu dibuka. Tahun 2005, sekitar 8.000 orang Yahudi ditarik keluar dari Gaza. Dan tahun 2007, sejak Hamas naik ke tampu kekuasaan, Israel memperlakukan blokade secara intensif. Blokade Gaza meliputi darat, laut, dan udara. Blokade telah membatasi perjalanan antara Gaza dan Yerusalem di tepi barat sebagai kota utama, dengan dalih keamanan. Sehingga warga Gaza sulit untuk mengakses layanan vital seperti rumah sakit khusus, pasulat asing, bank, universitas, dan sebagainya. Ini bertetangan dengan kesepakatan Oslo tahun 1993. Blokade juga membuat banyak keluarga Palestina terpecah. Kesempatan belajar dan bekerja ditutup, dan fasilitas kesehatan pun tak didapatkan. Ini bertetangan dengan pasal 33 Konvensi Jenewa keempat. Relayan Gaza juga hanya diizinkan belayar menangkap ikan sampai 5,6 km lepas pantai. Padahal harusnya bisa berlayar hingga 37 km lepas pantai. Maka aturan ini bertetangan dengan perjanjian Gaza-Jeriko tahun 1994. Dari sini telah tampak jelas bahwa Israel berkali-kali mengkhianati perjanjian demi perjanjian yang disepakatinya. Bahkan untuk mencari pembenaran dari pengkhianatan ini, Israel mengeluarkan dokumen khusus yang berisi aturan detail perizinan barang-barang yang masuk untuk kelangsungan hidup penduduk Gaza. Sehingga mereka bisa mengatur pengepungan dan melukai werga Gaza tanpa membiarkan situasi di sana mencapai krisis kemanusiaan. Israel melarang masuk barang-barang dasar seperti sepatu, kertas, kopi, dan teh. Israel juga melarang masuknya barang yang dianggap memiliki kegunaan ganda, yaitu bisa dijadikan bahan pembuatan senjata dan konstruksi seperti kayu, semen, dan besi. Menggunakan rumus matematika, dengan menghitung tingkat konsumsi harian dikalikan populasi di Gaza, Israel bisa mengklaim bahwa blokade ini tidak termasuk ke dalam kolektif punishment yang bertentangan dengan konvensi jenewa keempat. Fakta di lapangan, blokade yang dilancarkan Israel jauh telah menghacurkan perekonomian dan kehidupan warga Gaza. 56 persen warga Gaza menderita kemiskinan, 63 persen kaum muda mengalami pengangguran, 60 persen masyarakat menjadi pengungsi dan diusir dari rumah mereka, 95 persen air di Gaza tidak aman untuk diminum, dan sebagian besar masyarakat hanya bisa mengakses listrik dengan terbatas. Sampai kapan pejara terbuka terbesar di dunia ini terus berlangsung? Padahal semakin ke sini, blokade ini terus memperburu keadaan dan bisa saja menimbulkan bencana kemanusiaan yang besar suatu hari nanti. Terima kasih.